12.000 hektare tanah milik pesantren Al Zaitun di sita sore ini Ya dia memenggal sebuah ayat yang disaat saya diskusi ini Masuk Islam lah secara kafwah Hukum yang diterapkan, hukum Islam Kehidupan dijalankan dengan kehidupan Islam segala macam blablablabla Ya ini kita punya organisasinya loh Di saat kita punya organisasinya Ya seolah-olah ingin memprospek saya Lalu saya pangdam dulu, pangdam 3 Siliwangi Saya penasaran itu dengan Al Zaitun Karena yang saya dengar bahwa ada isu tentang NII itu dikaitkan dengan Al Zaitun Suatu saat saya pengen kesana Waktu itu kumaran ukuran saya mengatakan kepada saya Waduh sulit kumaran, sulit panglima Tidak bisa masuk Terus saya datang kesana Dan sekaligus saya waktu itu juga punya misi Untuk mengembangkan kesadaran pilihan negara Ya Saya tidak ingin bahwa kehadiran kami merusak tradisi yang sudah ada di pesantren Dan untuk itu ayo Saya minta teman-teman dari pesantren datang ke kodam Mari kita sesun bersama kurikulum yang akan kita kembangkan dalam konteks penguatan pilihan negara Itu bagaimana cara saya melakukan pendekatan kepada berbagai pimpinan pesantren ya Bukan hanya Al Zaitun Tapi kes Al Zaitun saya memang ada penasaran Kenapa tertutup kan begitu Saya pernah mau dibayaan Akhirnya ketemu lah di tahun 2022 Pernah mau dibayaan? Yes Tahun? Tahun 2022 kemarin Gak lama ini Ini cerita pribadi saya ya Dan saya gemes banget dengan orang ini Saya gemes Sebelumnya gak pernah ketemu ya mas? Enggak Dia saya dipertemukan oleh teman majelis taklim saya di rumah Ki ada Ustadz Aw Zaitun yang mau ngobrol sama kamu bla 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 Boleh Saya bilang Akhirnya saya datang ke rumahnya Ustadz itu datang Dan saya kenal banget Ustadz itu Ustadz itu Ustadz angkatan ketiga guru bahasa Indonesia Akhirnya dibahas lah ayat per ayat Saudara saya Doktor Kaihaji Panji Gumila Telah mau melopori Bagaimana Dunia pesantren Mampu dan mandiri menyediakan Manganya sendiri Untuk itu Saya seraku ketua AKT juga Menaruh rasa hormat Karena pada saat beberapa tahun yang lalu Saya datang kesini Melihat kegagalan panen Di Indramayu Tetapi Yang saya lihat Pesantren Indramayu Al Zaitun ini Memiliki semangat yang kuat di bidang kemandiran Pangan Untuk itu Situasi ini harus tetap dikembangkan Harus terjaga dengan baik Agar ilustrasi yang saya berikan tadi Betul-betul pada akhirnya Dijawab Oleh Aziz Zaitun ini Saya sangat mengaminkan Dia itu NII Saya sangat mengaminkan Dia itu NII Dan statement terakhir saya ke Ustadz itu Ustadz, kalau Ustadz sadar ini salah Tolong jangan disebarkan Oh, sempat bilang gitu Saya bilang kayak gitu Ustadz guru bahasa Indonesia angkatan 3 Saya lupa nama ya Agak-agak pota juga Kurut Dan saya peluk dia Dan dia kalau misalnya lihat ini Pasti dia tahu saya Sampai saya bilang Saya mungkin Kasar ya Kasar dalam artinya Saya tahu Ustadz ini guru saya Waktu di LZ itu Tapi Ustadz guru bahasa Indonesia Oke Jangan bahas Quran Jangan main per penggalan Jangan ambil penggalan ayat-ayat Penggalan ayat-ayat bagus untuk kebaikan Ya lu ambil yang baiknya Terapkan Kalau misalnya lu ngerasa Lu Saya mau ngambil ayat ini Untuk kepentingan Tinggalin Ustadz Pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat Belakangan menjadi sorotan Lantaran memicu kontroversi di media sosial Seiring dengan itu Beredar kabar yang menyebut Bahwa 12.000 hektare Tanah milik pesantren Al Zaitun Disita aparat berwajib Informasi tersebut disebarkan Dalam kontrol video Oleh kanal YouTube Bernama Ruang Indonesia Baru-baru ini Nampaknya kontroversi Al Zaitun Tidak hanya berhenti Pada kegiatan keagaman Yang dilakukan Di dalam lingkungan pondok pesantren Nampaknya kontroversi Al Zaitun Tidak hanya berhenti Pada kegiatan keagaman Yang dilakukan Di dalam lingkungan pondok pesantren Lalu apa yang membuat Mantan anggota NII Al Haidar Sangat yakin Jika pondok pesantren Al Zaitun Ini sangat erat hubungannya Dengan NII KW9 Pesantren Al Zaitun ini Selama ini Kan penuh dengan kontroversi Terus menerus Apalagi belakangan ini Ramai dan dia sudah Memproduksi Banyak sekali Apa namanya ritual ritual Yang aneh Yang misterius Yang bahkan Tidak ada landasan Apa namanya Landasan fikirnya Pengelolaan NII KW9 Yang palsu ini Ucap Kaidar Hal tersebut Menurut Kaidar Dapat memberikan Konsesi Ataupun izin Kepada jajaran NII Yang tersebar Di seluruh Indonesia Untuk mengumpulkan Infal zakat sedekat Dari umat muslim Di seluruh Indonesia Dengan jumlah yang sangat besar Kita bisa membayangkan Dari satu kabupaten Saja Indonesia Itu ada sekitar 500an kabupaten Di satu kabupaten Saja itu Berharinya Bisa mengumpulkan Pada waktu itu Tahun-tahun 95 8 juta per hari Diungkap Kaidar Bagi Al-Qaidar Pond pesawat al-zaitun Tak sulit untuk mendulang Dana kegiatannya Dengan mengatasnamakan Sedekah Nilai yang menjadi peluru Bagi Pond pesawatir al-zaitun Untuk mengait Para donaturnya Dakwah NII KW9 Yang sangat umum itu Adalah bahwa Pedawah itu adalah sholat Jadi mereka jarang sekali Untuk melakukan sholat Kemudian mereka ramah Dengan banyak orang Bukan tertutup Jadi mereka ramah Dan kemudian Mengajak banyak orang Untuk kemudian Dan masuk ke dalam KW9 Dan kemudian Membayar infak Zakat sedekahnya Setiap hari Bukan hanya setiap bulan Ungkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!